Salam sejahtera dan salam perpaduan Berita terkini hari ini Barisan Nasional BIN Tidak sepatutnya Mencetuskan kemelut politik Di Sabah Seperti yang berlaku ketika ini Susulan perjanjian Mengenai pelantikan ketua menteri Dan portfolio dalam kabinet negeri Yang dimenterai sebelum ini Setiausaha agung Perikatan Nasional BIN Datuk Sri Hamzal Zainuddin Berkata perjanjian itu Dibuat dengan BIN Salah pas pilihan raya negeri ke-16 Pada September 2020 Katanya perjanjian itu berkaitan Pelantikan ketua menteri Sabah Datuk Sri Haji Jinur Dan semua portfolio dalam kabinet negeri Antara ahli dewan undangan Negeri adun PIN dan BIN Apabila Haji Ji dilantik Sebagai ketua menteri Ada perjanjian diantara BIN dan BIN Ketika itu Haji Ji dipilih dengan sokongan bersatu Dan semua menyukung Beberapa portfolio juga diberi kepada BIN Katanya kepada pemberita selapas Perjumpaan khas bersama bersatu Sabah Di sini samalam Yang turut hadir Ketua badan pemimpin bersatu Sabah Datuk Sri Dr. Ronald Kennedy Hamzal yang juga setiausaha agung bersatu berkata Berikutan perjanjian itu Kemulut politik di Sabah sekarang Tidak sepatutnya berlaku Apa yang berlaku sekarang Rakyat harus tahu Ia tidak patut berlaku Sebab sudah ada perjanjian Amno tidak harus buat ini Demi kepentingan rakyat katanya Hamzal berkata Amno dan BIN Tidak seharusnya campur tangan Dalam isu Haji Ji Dengan bersatu yang timbul ketika ini Beliau merujuk tindakan Haji Ji Yang mengumumkan keluar bersatu Bersama semua adun Mewakili pati itu sebelum ini Jangan campur isu Haji Ji Dengan bersatu Itu isu adik beradik Jiran-jiran tak perlu campur katanya Sebelum ini Pengurusi BIN Sabah Datuk Sri Bung Moktar Radin Mengakui ada perjanjian dengan BIN Namun mendakwa perjanjian itu Terbatal Setelah Haji Ji keluar bersatu Berikutan situasi itu Bung Moktar mendakwa Haji Ji kini Tidak berpati Dan atas sebab itu Hilang lokus tanding Atau hak perlembagaan Sebagai ketua menteri Sekian berita hari ini Terima kasih Jumpa lagi Bye-bye Terima kasih